Di dalam pertemuan tadi, Mr. Kofi Anand menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Indonesia atas langkah-langkah yang sangat konkret dalam membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Rahensting. Pertama, memang yang paling diperlukan sekarang adalah mengenai masalah bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, Presiden telah memutus saya untuk selain bicara mengenai masalah Rahensting, situasi di Rahensting itu sendiri, juga berbicara mengenai masalah kemanusiaan. Dan kita sudah siap, Bapak tadi sudah menginstruksikan agar dipercepat pemberian bantuan kemanusiaan. Nah yang kedua, untuk langkah yang lebih panjang, ada beberapa hal yang diperlukan dan kita sudah bahas dengan State Councilor Doa Suji. Antara lain adalah kerjasama untuk pemberian kapasitas. Sebenarnya ini melanjutkan pemberian kapasitas di bidang good governance, demokrasi, dan juga di bidang hak asasi manusia. Jadi ini program sebenarnya sudah pernah kita lakukan, sudah kita lakukan, tetapi akan diteruskan. Karena ini juga masih merupakan hal yang penting, yang tidak penting oleh pemerintah nyaman. Nah yang kedua yang akan kita tingkatkan yaitu kerjasama di dalam konteks interfaith dialog. Karena situasi Rahensting itu juga menyangkut konflik horizontal antar komunitas masyarakat. Dan kita sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang interfaith dialog. Tidak tertutup kemungkinan, karena tadi setelah bicara dengan Mr. Kofi Annan, pelatihan misalnya yang terkait dengan community policing. Yang terkait dengan polisi, karena kita juga memiliki pengalaman yang cukup bagus. Dan oleh karena itu, tadi di dalam pembicaraan beberapa hal dibahas antara lain mengenai masalah kerjasama-kerjasama yang saya sebutkan tadi. Tapi yang jelas, pesan kuat yang disampaikan oleh Kofi Annan adalah bahwa Kofi Annan sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Indonesia dalam membantu menyelesaikan. Dan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia merupakan langkah yang sifatnya konkret, langsung bicara dengan pemerintah nyaman. Tetapi kita juga meng-engage organisasi masyarakat kita, termasuk organisasi masyarakat Islam, kita juga meng-engage NGO, kita juga meng-engage advisory committee yang diketuai oleh Kofi Annan. Jadi semua kita melakukan engagement, dan tadi Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk terus melakukan komunikasi engagement, baik dengan pemerintah Myanmar, dengan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan, dan dengan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap situasi di Rakhine State. Jadi itu yang ingin saya tambahkan kepada teman-teman. Terima kasih.